Selamat datang di Palfrazer Airsoft Channel. Dalam video ini, saya akan mengembalikan KJWK B06 dari Taiwan. Untuk menutup, gunnya datang dengan kotak seperti ini, yang bisa kalian lihat di sini. Ada manual, BB, dan juga pembuatan. Gunnya 6 in. Kappa tinggi. Maksudnya memiliki baril yang lebih panjang. Ini adalah kawasan ikan. Pantai dan belakang. Ada kawasan ikan di sini. Mungkin untuk menghilangkannya. Airsoft ini adalah full metal. Selain tanggrip tangan. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah keselamatan. Ini ada di kawasan ikan. Ketika keselamatan di sini, kalian tidak bisa mengembalikan slide. Atau mengembalikan trigger. Dan sekarang kita bercakap tentang desain kappa tinggi. Ini bermaksud bahwa kalian harus mengembalikan ini untuk menembak. Jika kalian tidak mengembalikan button ini, kalian tidak bisa menembak airsoft. Dan ini juga memiliki hammer aktif. Ketika tidak memiliki BB, hanya seperti airsoft lain. Mecanisme slide lock di sini. Airsoft ini juga memiliki hop-up. Ini bermaksud bahwa kalian bisa mengembalikan 0.28g BB sampai 50 meter. Tidak ada masalah. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara mengembalikan dan mengakses sistem hop-up. Pertanyaan pertama, mengembalikan slide dengan keselamatan. Anda bisa mengembalikan slide stop di sini. Sekarang kalian memiliki slide dan frame bawah. Dan kalian bisa lihat di sini ada dial untuk mengembalikan hop-up di sini. Sekarang saya akan mengembalikan ini. Pergi kembalikan. Untuk ke dalam frame bawah, Ini memiliki hand grip plastik yang bagus. Ini memiliki tekstur seperti ini. Dan juga di belakang airsoft ini. Ada tekstur juga. Ini cukup mengembalikan untuk menggrip. Sekarang kita lihat fps test airsoft ini menggunakan gas green. so that's all about this airsoft review on this KJW KB06 if you find this review is very useful you can share it to your friends and thank you for watching